Intro Selamat pagi Ibu Selamat pagi anak-anak Selamat pagi Ibu Apa kabar kalian pada hari ini? Baik Masih semangat? Masih Masih semangat? Masih Tau tepuk semangat? Tau Satu orang Kepi teman-teman tepuk semangat C Tepuk semangat mulai Se Ma Na Satu orang Nah Sebelum kita memulai kegiatan pesta Kita berdoa Satu orang Pimpin kita dan doa Menang Selamat pagi Ibu 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 selamat menikmati 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 Hai cek baik hati bekerja keras Hai baik hati bekerja keras apa lagi dan penyayang baik hati bekerja keras dan penyayang watak dari luki siapa yang tahu watak dari luki Nenak berbakti kepada ibu dan tidak sombong ya watak dari luki itu adalah berbakti kepada ibu dan tidak sombong selangkan timi watak timi cek tidak berbakti kepada ibu egois dan sombong ya jadi watak timi itu adalah dia tidak berbakti kepada ibunya habis itu egois dan dia sombong nah kira-kira dari cerita yang adik-adik dengar apa pesan yang terpandung dalam cerita tersebut pesannya kepada kita yang mendengar cerita kita sebagai anak-anak itu apa final kita tidak boleh melawan perintah orang tua kita tidak boleh sombong dan tidak boleh egois ya jadi pesannya itu kita tidak boleh sombong kita tidak boleh egois dan tidak boleh melawan perintah orang tua nah anak-anak dalam kehidupan kita itu orang tua itu sangat berperan penting sangat berperan penting karena menghidup kita contohnya kamu sekolah ini kan orang tua ya yang terus terus kamu contohnya setiap hari kamu lapar yang menafkai kamu kan orang tua jadi kita sebagai anak itu harus mampu membalas kebaikan orang tua dengan cara yang pertama tadi menghormati orang tua tidak boleh melakukan perintah orang tua dan mendoakan orang tua akan tetap akan tetap sehat nah cerita tadi itu menggambarkan cerita tadi yang berjudul si Ruki cerita tadi judulnya apa? cerita tadi yang judulnya si Ruki anak yang hujan itu mengisahkan bahwa dan Ruki di sebuah kampung itu hiduplah seorang ibu anak pertama dan anak kedua ibunya tadi bernama siapa? Elsa anak pertananya bernama Luki dan ibunya bernama Tini jadi Ruki dan Tini ini mempunyai sikap yang berbeda-beda karena Luki ini dia penurut tidak egois dan dia sering membantu ibunya terus ketika sakit, ketika ibunya tidak sakit Luki ini merawat ibunya dengan nurut setelah saat ini dia ini egois ketika ibunya sakit dia hanya main HP dan bermain dengan teman temannya nah dari cerita tersebut itu terkandung banyak pesan moral pesan moralnya adalah yang pertama kita tidak boleh sombong tidak boleh sombong dengan kedua orang tua kita habis itu kita harus menghormati kedua orang tua kita habis itu kita tidak boleh egois egois itu artinya tidak boleh mempentingkan diri sendiri karena jika kita tidak menghormati kedua orang tua kita maka apa yang direncanakan itu mungkin tidak bisa tercapai macam tadi Tini, Tini dia punya cita-cita tidak tercapai sedangkan Luki tercapai karena apa? karena Luki sejak kecil dia sering membantu ibunya untuk berdagang sedangkan ini hanya kawalan HP dan bermain bersama teman nah sampai disini sudah mengerti? sudah sudah mengerti? sudah nah anak-anak kita juga sebagai anggota keluarga yang mempunyai peran terdiri dalam keluarga kita karena karena itu dalam menjaga kehidupan kita tadi kita tidak boleh sombong kalau kita sombong, nanti apa? tidak tercapai apa yang kita inginkan tidak dapat tercapai karena kita sombong, angkuh, egois terhadap orang tua kita dalam kehidupan kita sehari juga kita harus mendoakan semua orang tua kita nah, agar selama ini kan adik-adik sering buat kesalahan kepada orang tua pernah tidak? pernah pernah, pernah, pernah banyak setiap hari pasti suling melawan kita ke orang tua nah, agar semua itu bisa diambil kelejukan kita harus berdoa oleh karena itu pada kesempatan ini ada ayat setiap suci yang akan menyejarkan atau memberikan petunjuk bagi kita sebagai anak-anak dari orang tua kita agar selalu berperilaku bijak atau baik terhadap orang tua nah, ada yang bawa ruta ada yang bawa ruta nah, buka alkitab sirat 3 ayat 12 sampai 16 nah, disini ibu akan baca kebajikan terhadap orang tua anakku tolonglah bapamu pada masa tuanya jangan menyakiti hatinya di masa hidupnya pun pula kau akarnya sudah berperang hendaklah kau maafkan jangan menistahkannya sewaktu engkau masih berdaya kebaikan yang ditunjukkan kepada bapak tidak sampai terlupa melainkan dibilang sebagai pemulihan segala dosa mu pada masa pencobaan itu akan diingat oleh Tuhan maka dosa mu lenyak seperti air buku air buku yang kena matahari serupa penghujat barang siapa meninggalkan bapaknya dan tertutuplah oleh Tuhan orang yang mengerasi hidupnya nah, anak-anak semua jadi ayat kitab kuci yaitu silat 3 ayat 12 sampai 12 disini terdapat beberapa firman Tuhan tentang kewajiban kita terhadap orang tua kita nah anak-anak dalam firman Tuhan ini dia menjelaskan ada beberapa kewajiban kita terhadap orang tua kita nah, kewajiban-kewajiban tersebut yaitu yang pertama kita tidak boleh menyakiti orang tua kita ya kita tidak boleh menyakiti hati orang tua kita habis itu setiap hari jika orang tua kita melakukan pekerjaan kita harus membantu kita harus membantu orang tua kita habis itu kita harus kita harus memaafkan kita harus memaafkan kita harus memaafkan karena dengan memaafkan maka hati kita itu akan hati kita akan damai ya jadi jika orang tua buat salah pekerjaan kita kita harus memaafkan orang tua habis itu sebagai anak-anak juga kita harus tunjukkan perilaku yang yang baik jangan setiap hari jika di seluruh tinggi itu tinggi ini kita melawan jangan karena orang tua itu merupakan orang tua merupakan tinggi barah dan hal mereka yang membesarkan kita mahir dan membesarkan kita nah anak-anak sampai disini sudah mengerti? sudah sudah mengerti atau ada pertanyaan? tidak ada orang nah sekarang sebagai anak-anak yang tadi berjanji untuk tidak menyakiti kedua orang tua sekarang kita menyanyikan sebuah lagu kalian menyanyi kalian mau menyanyi menyanyi atau tidak? lagunya lagunya kan? judul lagunya doa seorang anak jadi kalian tahu lagunya? tahu tidak lagu ini? tahu lagu ini berisi tentang nasihat nasihat kepada kita agar selalu menghormati kedua orang tua kita nah judul lagunya adalah doa seorang anak jadi ini lagu yang kita nyanyikan ini merupakan wujud dari doa jadi bagaimana kita doakan doa kita akan selalu selalu sehat sehat di dalam doamu satu dua tiga di dalam doamu kau sebut namaku di dalam padamu kau sebut namaku di dalam segala hal namaku namaku di hatimu tak dapat ku balas cintamu ayahku takkan ku takkan ku lupakan takkan ku lupakan nasihatmu ibu hormati hormati sayangu padaku padaku merinteskan 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 pelu untuk kebahagiaanku bahagiaanku Tuhan melindungi ayah ibuku selamat di dalam doamu berseru teresai matamu yang ku tak di buah bahagia teresai matamu yang kau tahu di buah bahagia bahagia tepukkan berita semua nah silahkan duduk nah anak-anak jadi pelari-pelari itu merupakan menunjuk doa dari kita sebagai anak-anak jadi kita harus keluarkan kegolongan buat kita kita harus mendengar nasehat-nasehat dari kegolongan semua kita agar kelatih kita bahagia dan cita-cita kita dapat tercapai tercapai semua semua sudah mengerti sudah tidak ada pertanyaan tidak ada pertanyaan kalau tidak ada pertanyaan jadi kesimpulan dari materi kita tentang hormat kepada orang tua ini bahwa orang tua itu merupakan titipan Tuhan yang sangat luar biasa yang patut kita hormati oleh karena itu kita sebagai anak-anak harus mampu menghormati kedua orang tua kita dengan cara-cara pertama kita tidak boleh melawan rinta orang tua kita harus mendengar nasihat-nasihat orang tua kita agar setelah hidup kita bahagia habis itu agar kita dapat tercapai jadi ibu harap setelah kalian mendengarkan hati pada hari ini kalian harus mampu mempraktekkan dalam kehidupan nyata kalian kalian tidak boleh mengawal perintah orang tua harus mengat kepada orang tua contoh wujud korna kita kepada orang tua itu sebelum kita ke sekolah dan kita pulang sekolah itu kita harus kita harus apa sebelum kita ke sekolah habis kita pulang sekolah kita harus apa dengan orang tua saya orang tua itu merupakan suatu wujud kehormatan kita kepada orang tua nah terakhir sebelum kita pulang ibu ada berikan tugas jadi tugasnya dikumpul di depan jadi tugasnya ditulis nomor 1 ibu ibu bersuai nomor 1 sebutkan 5 kewajiban kita sebagai anak-anak terhadap kedua orang tua sudah nomor 2 sebutkan 5 contoh sikap menghormati orang tua dalam kehidupan sehari-hari nah jadi tugasnya dikerjakan dan di bawah tugasan kalian kerjakan itu harus ada tangan tangan dari orang tua entah bapak atau mama minggu depan dikumpulkan sebagai nilai tugas nah pembelajaran kita hari ini sampai di sini dulu sekarang silahkan beres kalian punya perlengkapan belajar sudah nah sebagai langsung kita pulang kita harus berdua satu orang satu aku Ayo menang ke tuaku teman teman terlaku dan terlaku yang seorang yang perembangan teman teman perembangan yang Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya